Salam Hormat, Salam NKRI dan Salam Pancasila Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranovo diyakinin adalah salah satu calon presiden yang akan mampu untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Jokowi Dodo dan diyakinin akan memenangkan pemilu di tahun 2024 mendatang Ganjar dikenal sangat merakyat Ganjar dikenal sebagai sosok yang cerdas sosok yang sangat dikagumi oleh kaum milenial dan genzet di bangsa ini memang kita ketahui bahwa Ganjar Pranovo adalah sosok pemimpin yang unik karakter dan jiwa sosialnya yang sangat tinggi membuat beliau disukai oleh banyak kalangan Ganjar pun diyakinin memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Jokowi Dodo ini Dalam survei terakhir Ganjar Pranovo masih berada di urutan pertama disusul oleh Bapak Prabowo Subianto dan yang terakhir adalah Bapak Anis Rasid Baswedan Dalam muatan video saya kali ini saya ingin menghadirkan kehadapan pemirsa sekalian tentang cuplikan-cuplikan dan buah pikiran yang datang dari netizen bahkan Tuan Guru Bajang pun angkat bicara soal sosok Ganjar Pranovo ini seorang Presiden Jokowi Dodo pun memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ganjar Pranovo yang dinilai inovatif dalam memimpin Jawa Tengah bahkan tidak main-main seorang Presiden Jokowi Dodo menaruh harapan agar apa yang dilakukan di Jawa Tengah bisa diterapkan juga di provinsi-provinsi yang lain di negara kesatuan Republik Indonesia ini jika di pemilu 2024 nanti Ganjar menang dan berhasil untuk menjadi pemimpin bangsa ini dari periode 2024 sampai 2029 Saudaraku sebangsa dan sutana air saya berharap bahwa kita semua bisa menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini sambil menganalisa sambil berpikir apakah benar sosok yang akan menggantikan Bapak Presiden Jokowi Dodo itu yang sesungguhnya adalah Ganjar Pranovo ini Ganjar dinilai adalah sosok yang toleran sosok yang tegas sosok yang mampu untuk mencari solusi untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini dan nanti di akhir video nanti saya akan memberikan sedikit tanggapan terkait dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh netizen berikut ini selamat menyaksikan terus tiba-tiba sekarang kalau tidak milih Prabowo lagi tapi milih Ganjar kenapa itu kita bicara dulu sama sekarang beda kenapa dulu karena saya pikir Prabowo sudah tiga kali saat itu ini yang keempat kali pertama dari segi usia itu Mas Gunur dari segi usia bahwa saya melihat beliau memang bagus tapi kita butuh pemimpin yang benar-benar merakyat yang benar-benar ada kasus kejadian terjun ke lapangan ada masalah dia selesaikan gak pakai nanti-nanti kemudian saya melihat meng-compare dari pemimpin-pemimpin yang ada dari Pak Prabowo dari Mas Ganjar dari Pak Anies saya membaca jejam rekapnya jejam rekap? ya jejam rekam rekam jejak ya rekam jejak lah rekam jejak jejak rekam ya sama aja iya napak tilas napak tilas nah akhirnya setelah itu saya melihat membaca kemudian menyaksikan menonton di tv dan sebagainya kok ini Mas Ganjar asik banget ya cara mimpinnya enak luwes dia datengin masyarakat dia tangani masalah langsung dan sebagainya saya serp saya tanya isi saya mah kira apa kira kalau mamah Ganjar cocok kali ini ketika warga ditanya siapa presiden pilihan di tahun 2024 untuk 2024 nanti milih siapa mas 2024 presidennya milih siapa ibu milih siapa Wah Ganjar kira-kira ngobrol siapa presidennya milih siapa Pak Ganjar Pak Ganjar Pak Ganjar Pak Ganjar Pak Ganjar Pak Ganjar Pilih Ganjar atau Anis Oh ya Anis 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 atau Prabowo Anis Anis Kenapa enggak Pak Prabowo Pak Ganjar aja Kenapa enggak Pak Anis Pak Ganjar aja yang rambutnya putih eh kenang ah menuak demi kiri rakyat kenapa enggak Pak Prabowo enggak kenapa enggaknya alasannya pokoknya saya sukanya Pak Ganjar oke kenapa enggak Pak Anis enggak ya Pak Ganjar kan apa ya ya suka juga Pak Ganjar kenapa enggak eh ya kita toleransi mas hee minta milih Pak Ganjar kenapa enggak Pak Prabowo enggak sudah tetap Pak Ganjar iya mengapa enggak beli Prabowo enggak 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 suka enggak suka bombastic side eye enggak suka kenapa enggak Pak Anis enggak oleh kalau Pak Ganjar itu kelihatannya bangunannya lebih cos selamat menikmati kandidaya enggak usah korupsi ya enggak perlu ada seorang kepimpinan ya kalau ada punggung laporkan saya ya oh ternyata yang melakukan hal buruk itu kalau kalian mendapatkan laporan saya panggil baik-baik ini benar ini benar ini benar ini benar ya Pak saya minta maaf kan itu ada ngomong dari awal berarti Anda melanggar setuju setuju berarti Anda saya copot ya jadi kita mencopot dengan senyum itu lebih lakit hati loh kan komitmen iya 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 komitmen seperti itu kita sampaikan baik kalau tidak ini dibawa ke pengadilan Pak Kambira Jawa Tengah itu 100% terus yang lapor kekayaan tidak sempurna tapi ikhtiar kita menuju perbaikan hati jadi kalau saya meyakini bahwa oh Mas Ganjar lah pilihan terbaik dari yang ada ya berdasarkan hal-hal yang saya memang melihat gitu kan saya kebetulan pernah memimpin NTB 10 tahun jadi saya juga saya orang yang tidak mudah tersilaukan gitu loh oleh jargon-jargon ya mohon maaf dulu waktu saya memimpin NTB NTB itu menjadi provinsi terbaik seluruh Indonesia untuk mencapai MDGs Millennium Development Goals kita dapat penghargaan dari Bapak Penas saya diundang ke PBB jadi saya melihat kinerja dari para pemimpin daerah juga benar-benar saya cermati kalau kita bicara tentang konsep Indonesia ke depan mengurangi kesenjangan memperkuat persatuan dengan asas bagaimana supaya kesenjangan pendapatan itu bisa dikurangi menciptakan keadaan sosial dalam perekonomi di mana yang kinerjanya lebih mendekati itu karena ada statistiknya semua permisi kak ganjar atau Prabowo ganjar ganjar atau Prabowo masih no ganjar 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 atau Prabowo ganjar masih ganjar ganjar atau Prabowo ganjar ganjar atau Prabowo ganjar karena pemimpin yang cepat untuk Indonesia ganjar ganjar atau Prabowo ganjar permisi ganjar atau Prabowo ganjar ganjar atau Prabowo ganjar permisi ganjar atau Prabowo ganjar ganjar atau Prabowo ganjar Oke Masya Allah Masya ini menarik anak muda energi Kalau Ridwan Kamil Ridwan Kamil teman saya Saya belajar dari Mesosnya dia, keren-keren Komunikasinya cukup bagus Kalau Sandiaga Uno Mas Itu teman lari Larinya lebih kenceng Mahfud MD Orang yang menguasai ilmu pengetahuan cukup banyak Berani Kalau Prabowo Subianto Mas Tetapi kemungkinan untuk Menjadi orang nomor 2 Di bawah Anda, itu kemungkinannya Masih terbuka tidak Mas Sandiaga? Sangat terbuka Saya sangat terbuka dengan siapa Ini kan putra-putra terbaik juga Partai masih akan diskusi Pasti masih akan dialog Terjuangkan banyak perhimbangan Yang sekarang lagi berbicara Nama-namanya semoga bersegara Jangan saling menjodoh-jodohkan Kan begitu Oke guys Dalam waktu video tadi Kita sudah menyimak bersama-sama Kita pun sudah mendengarkan bersama-sama Buah pikiran Pendapat yang disampaikan oleh netizen tadi Saya berharap bahwa Para pendukung dari Ganjar Pranowo ini Dengan melihat fakta yang ada Yakni survei saat ini Ganjar berada di posisi pertama Jangan besar kepala dulu Para pendukung Ganjar harus bekerja ekstra keras Harus tetap menyuarakan kebenaran Jangan pernah menyuarakan hal-hal bohong Berita hoax dan lain sebagainya Bicaralah apa adanya tentang Ganjar Pranowo itu Latar belakang Ganjar itu seperti apa Kesuksesannya dia seperti apa Kedekatannya dia dengan rakyat itu seperti apa Kemampuannya Ganjar Pranowo itu seperti apa Berbicaralah apa adanya Itu adalah hal yang paling penting Jika para pendukung Ganjar Menginginkan Agar Ganjar Pranowo Bisa menjadi orang nomor satu Di negara kesatuan Republik Indonesia ini Di periode 2024 sampai 2029 Untuk menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo Berbicaralah hal-hal yang benar Jangan pernah membodohi rakyat Jangan pernah memprovokasi rakyat Jangan pernah mengadu domba rakyat Karena satu hal Yang perlu para pendukung Ganjar catat bahwa Rakyat zaman sekarang ini Rakyat saat ini Mereka sudah sangat pintar Rekam jejak masa lalu dari semua calon pemimpin Sudah mereka pelajari Sehingga perlu saya tegaskan Jika Anda-Anda mencintai Ganjar Jangan pernah membodohi rakyat Jangan pernah menyebarkan berita hoax Jangan pernah mempropaganda rakyat Dengan hal-hal yang tidak benar Karena saya yakin Ganjar Pranowo itu apa adanya Orangnya tidak neko-neko Dibilang tegas iya Ganjar memang tegas Tetapi dia tidak suka Ketika orang berbicara tentang kebohongan Tentang kemunafikan Ini adalah pekerjaan berat Yang harus disuarakan oleh para pendukung Ganjar Tebarlah kebaikan Karena pada akhirnya Yang kamu tuai juga adalah kebaikan Jika kamu menebar kebohongan Jika kamu menebar kemunafikan Jika kamu menebar berita-berita hoax Maka pada akhirnya Ganjar pasti akan kalah Cuplikan-cuplikan video tadi Sebenarnya Membuat motivasi Memberikan warna baru Bagi kita para pendukung Ganjar Bahwa Gen Z Kaum milenial Mereka beramai-ramai Mendukung Ganjar Pranowo Memilih Ganjar Pranowo Karena mereka yakin Bahwa Sapres Yang dekat dengan Gen Z Yang dekat dengan orang muda Yang dekat dengan kaum milenial Itu adalah Ganjar Pranowo Bukan yang lain Ganjar pun dikenal merakyat Karena sosok kesederhanaannya Sosok apa adanya Sosoknya yang tidak neko-neko Sehingga Ganjar dikagumi rakyat Sekali lagi Saya menghimbau kepada Para pendukung Ganjar Pranowo Bekerja keraslah Dan bersuaralah Dengan kejujuran Dan kebenaran Karena hanya dengan kejujuran Dan kebenaran Ganjar Pranowo Bisa menang Di pemilu 2024 Saudara ku sebangsa Dan setan air Suplikan video tadi Ada hal yang menarik Ketika Kita mendengar bersama-sama Alumni PA212 Yang bersuara Untuk mendukung Ganjar Pranowo Mungkin ini adalah Hal positif Tetapi juga Harus dipertimbangkan Secara matang Apakah benar Dukungan itu datang dari hati nurani Ataukah Ada hal-hal lain Yang harus dipertimbangkan Apa yang disuarakan oleh Tuhan Guru Bajang tadi Mau menyadarkan kita Mau menggugah hati nurani kita Bahwa Lihatlah rekam jejak Itu adalah hal yang paling penting Lihatlah prestasinya Apa yang telah dilakukan oleh seorang Ganjar Pranowo Untuk membangun Jawa Tengah Itulah yang disuarakan Jangan menambah-nambah Dan jangan mengurangi Bicaralah kepada rakyat Apa adanya Semoga saja Cuplikan-cuplikan video tadi Dapat menyadarkan kita Orang-orang yang mencintai Ganjar Pranowo Orang-orang yang mendukung Ganjar Pranowo Orang-orang yang saat ini bekerja keras Agar Ganjar Pranowo bisa menang di pemilu 2024 Saudaraku sebangsa dan setanah air Mungkin itu saja tanggapan singkat saya Saya berharap Semoga apa yang saya katakan Apa yang saya tegaskan Dalam Video ini Bisa didengar Dan bisa dilaksanakan Oleh para pendukung Ganjar Pranowo Tetap semangat Tetap berjuang Sampai di hari pencoblosan nanti Bekerjalah dengan kejujuran Karena hanya dengan kejujuran Kemenangan itu akan datang Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya kita yang rakyat jelata Harus berani Untuk bersuara Salam hormat Salam NKRI Dan salam Pancasila Dari lubu hati yang paling dalam Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Jika ada tutur kata atau buah bahasa saya Yang tidak berkenan di hati sanak saudara semuanya Terima kasih telah menonton!